Usai Rampung dibangun dan mulai dioperasikan sejak Januari 2024, Gedung Baru Perpustakaan Daerah atau Perpusda Kota Pekalongan yang berlokasi di Jalan Haji Sabrawi, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat dengan tiga lantai yang memiliki beragam fasilitas ini akhirnya diresmikan oleh Wali Kota Pekalongan didampingi dengan Bunda Literasi Kota Pekalongan, Ingit Soraya. Usai Rampung dibangun dan mulai beroperasi sejak Januari 2024, Gedung Baru Perpustakaan Daerah atau Perpusda Kota Pekalongan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau DINARPUS selasa 20 Februari diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Jonet didampingi Bunda Literasi Kota Pekalongan, Ingit Soraya, Deputi Satu Perpustakaan Republik Indonesia, Mariani Ginting dan Kepala DINARPUS Kota Pekalongan, Suroso ditandai dengan pemukulan gong dan pemotongan pita. Selain itu juga dilakukan penadatanganan kerjasama antara DINARPUS Kota Pekalongan dengan sejumlah pihak untuk mendukung suksesnya operasi Gedung Baru Perpustakaan Kota Pekalongan. Usai peresmian, Wali Kota mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Kota Pekalongan mendapat anggaran 10 miliar rupiah dari Perpustakaan Republik Indonesia untuk membangun Perpustakaan Baru. Hal itu dikarenakan gedung Perpustakaan Lama dinilai kurang representatif untuk pelayanan. Di samping sering terdampak banjir, Perpustakaan Lama kurang luas, terlebih semakin banyaknya kunjungan. Adilah Kota Pekalongan dapat berkah ya anggaran 10 miliar dari Perpustakaan Nasional untuk membangun gedung Perpustakaan Baru. Memang gedung Perpustakaan Lama kan yang pertama lokasinya waktu kemarin itu masih banjir dan lokasinya juga semakin banyak kunjungan semakin akhirnya semakin kurang luas ya koleksinya juga bertambah tempat kunjungnya juga gak ada Alhamdulillah ini bisa ada gedung baru sangat representatif ramah disabilitas dan sebagainya ada area bermain alat dan sebagainya ini area alhamdulillah kunjungan ke Perpustakaan Nasional ini naik sekitar 900 persen. Dengan gedung baru ini masyarakat Kota Pekalongan diajak untuk meningkatkan literasinya dengan berkunjung ke gedung Perpustakaan di Jalan H. Sabrawi, Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dimana terdapat tiga lantai yang memiliki beragam fasilitas Irva Febriani, Batik TV, melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.